Kelompok pengolah dan pemasar dari tiga desa di Kecamatan Kirong mengikuti pelatihan pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang dipusatkan di desa Tanggulangin. Dalam pelatihan untuk meningkatkan kemandirian, mereka praktik mengolah samosa dari ikan leleh, otak-otak, dan bakso ikan, serta kerupuk udang. Dalam rangka peningkatan perluasan usaha dan koordinasi kelembagaan pelaku usaha perikanan pada Rabu-Pagi 30 Agustus 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebunen menggelar pelatihan pengembangan usaha kelautan dan perikanan Angkatan II untuk desa Berdikari. Pelatihan ini digelar selama dua hari dari tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2017 di Gedung Pengolahan Ikan Kelompok Masyarakat Pesisir KMP Sumber Laut Desa Tanggulangin, Kecamatan Kirong. Pelatihan ini diikuti sekitar 20 orang peserta kelompok pengolah dan pemasar dari tiga desa mandiri pangan di Kecamatan Klirong yaitu Desa Pandan Lor, Desa Jogosimo, dan Desa Tanggulangin. Pelatihan yang diberikan meliputi kebijakan umum usaha perikanan, pengolahan ikan yang baik dan benar, kelembagaan kelompok, praktek pengolahan samosa dari ikan leleh, dendeng ikan leleh dengan dua jenis yaitu daging lumat dan dendeng ikan leleh utuh, otak-otak ikan tengiri, bakso ikan tengiri, dan kerupuk udang. Pelatihan ini bertujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peserta, sekaligus untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Salah satu peserta pelatihan dari Desa Tanggulangin, Sri Mulyani, merasa senang dengan adanya pelatihan ini karena dapat menambah ilmu untuk mengolah hasil laut dan berharap tahun depan dapat disenggarakan kegiatan serupa. Kami dapat ilmu tambah dari pelatihan dari perikanan dokumen dan provinsi, jadi kami tambah pengetahuan dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kami kelompok semuanya.